Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan unboxing sebuah produk elektronik heating cup atau pemanas gelas pemanas bisa untuk memasak air memasak endomi atau mie instan ya guys ini dia produknya harganya sangat terjangkau sekali saya memilih produk yang harganya lumayan murah ya guys ini harganya 52.500 ya guys ini dia ada harganya kemudian beli gelas ini harganya 5500 yang ini gelas ini harganya 13500 ini ya guys ini 13500 ini ada harganya dan struknya guys kemudian yang gelas beling bening ini harganya 5500 bisa nanti saya gunakan untuk membuat eksperimen atau untuk meminum ya guys ini yang harganya 52 500 ini ukurannya 13 cm kemarin temen saya beli yang 15 cm itu harganya 70.000 tadi saya nyari yang lebih gede dari ini enggak ada ya guys jadi terpaksa saya membeli yang kecil ini karena saya membutuhkan untuk kebutuhan saya ini sudah saya cuci guys ini jadi kalau kalian belum pakai sebaiknya kalian ini cuci cuci bersih terus kemudian bagian yang dalam ini ini ada lingirnya di dalamnya itu kalian bersihkan dengan tisu agar kotoran atau debunya bisa terangkat ya guys ini sudah saya cuci menggunakan ini saya juga tadi beli guys namanya juga orang baru ngontrak ini saya beli di Alfa yang praktis jadi nggak beli beran ini udah praktis ukurannya kecil nggak terlalu besar 400ml bisa untuk cuci tangan bisa cuci untuk bering ya guys saya cari yang praktisnya saja kemudian ini kan nggak boleh kena air ya guys jadi saya tadi saya keterusan lag disini saya kopok-kopok bersihin pakai air dan saya mengusahakan tidak menetes ke dalam sini jadi saya gini terus dibersihin ya biar nggak kena air karena kalau kena air ini bisa kongselet ya guys jadi sebaiknya kalau kalian menggunakan ini kalian bersihkan dalamnya saja bisa kalian menggunakan air kemudian dilap dengan menggunakan tisu yang bersih ya guys ini ukurannya cukup beda bisa untuk memasak air untuk membuat kopi atau teh ya guys ini mereknya Calypso tadi udah dites di tokonya udah dipasang sekalian ini sama yang jual kemudian ini tutupnya ini tutupnya ini colokannya ya guys ini cukup praktis bersih karena ini stainless steel ya guys jadi cukup ringan ini hanya dicolok saja begini ini atas bawah sama ya guys begitu saja dicolok ini kalau mau dicolok ke listrik ini harus isi air ya guys nggak boleh kosong karena kalau kosong akan terjadi overhead atau terlalu panas akan merusak komponen ini sehingga akan terbakar ya guys ini selain yang saya beli peralatan ini tadi saya juga membeli sendok ini juga ya guys ini sendoknya sendok yang tebel besar agak berat ini harganya saya pilih yang agak mahal nggak papa ya guys jadi biasanya kan yang tipis itu mudah karatan kalau ini nggak mudah karatan karena ini agak tebal dan agak berat ini ini harganya yang ini di toko saya beli 30 sekiranya 34000 ini ada harganya di sendok ya guys sendok premium 34500 tadi saya belanja totalnya 106.000 kemudian saya lupa jadi saya ingatnya di alfa ini saya belum punya garpu kan kalau makan mie harus pakai garpu ya guys jadi saya menemukan ini di alfa itu harganya ini ada di itu ya guys fakarpu maka 22.900 isinya ada tiga ini saya beli juga isinya ada tiga ini saya gunakan dua dua saja ya guys karena saya butuhnya cuma dua oke sekarang saya akan ini biar tetap terjaga kebersihannya ini dibungkus biar nggak terkena debu ya dibungkus tisu biar nggak terkena debu kalian simpan ini saya singkirkan dulu ya guys saya singkirkan saya akan mencoba tunjukkan ke kalian bagaimana cara memasaknya guys jadi kita coba ini ada sedikit air mineral yang udah matang kita masukkan ke tempat ini ya guys saya akan mencoba sampai mendidih ini sih katanya kalau baru pertama dicolok itu akan bau gosong guys itu tidak apa-apa karena itu membakar sisa-sisa partikel yang ada di dalam jadi tidak bahaya selanjutnya nggak bau lagi sih ini saya taruh sedikit ya cukup untuk satu gelas kopi Oke ini ini colokannya ya guys ini saya beli dikontrakkan ini tuh nggak ada colokan jadi saya beli sendiri ini sekitar 25.000 kalau nggak salah kita colok ya guys udah nyala ini udah menyala juga perannya jadi merah ya guys kita tunggu berapa menit sampai airnya mendidih ya guys ya seperti itu jadi ketika waktu memasak ini nggak boleh digeser-geser atau di goncang-goncang ada tulisannya seperti itu agar tidak merusak komponen yang ada ketika sudah sudah mendidih ini suruh dicabut guys ini juga dicabut Oke ini sudah bunyinya guys kita lihat berapa lama mendidihnya guys kita coba buka oke guys ini sudah kurang lebih 4-5 menit ya guys ini airnya sudah mendidih ya guys kita buka ya guys ini airnya sudah mendidih guys kita cabut colokannya kita bisa buat untuk kupe ya guys ya 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 selamat menikmati